Hai Oke ini ada sebuah kipas angin ya Hai kipas angin yang mati total Hai nih kita coba tancapkan Hai ini hanya memutar baling-baling luarnya ya ini hanya berputar baling-baling luar tapi yang di dalam tidak bisa mutar ya ini Hai sebelum ke tutorialnya yang belum subscribe silahkan tombol subscribe di bawah ya biar tidak ketinggalan video kami terbaru Oke langsung saja kita perbaiki untuk kipas angin ini Hai ini dipasangin yang sangat unik ya seperti ini Hai langsung saja kita bongkar kipasnya kita copot baut-bautnya dulu ini termasuk kipas angin yang terbaru ya ini tapi sudah rusak ini kita pastikan kerusakan itu cek dulu kabel-kabelnya saklar-saklarnya untuk kasus mati total di kipas angin Hai atau tidak bisa mutar karena Hai serot ya atau ceket kita coba lepaskan baling-balingnya hai 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 thereby ini tidak Hai ia Hai Hai tetapi ini tidak jeruk hai hai yang Hai kita lepaskanقت nama yangnya dari casingnya di casing ya lalu kita copot untuk kabelnya agar lebih mudah untuk mencari kerusakan yang ada di kipas angin ini kita kelupas kabelnya untuk pengecekan ini adalah kapasitor kita putusin aja kabelnya dulu tapi kita itu apa namanya kabelnya jangan putusin jangan dipok ya biar atau agar lebih bisa untuk dikembalikan lagi kita cek kabelnya yang warna hitam itu adalah nol atau netralnya ternyata tidak ada hambatan sama sekali ini untuk netralnya yang ceklarnya itu ada berarti kerusakan ada di dalam ini ya kita coba lepaskan dari penutupnya Wow kipas ini sudah dilengkapi dengan bearing ya tapi kenapa kok masih bisa rusak ya ini karena ini barang elektronik ya tidak tahu kenapa kok masih bisa rusak padahal sudah menggunakan bearing untuk rotornya ini 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 berarti pipas yang terbaru ini ya atau pengeluaran terbaru ini kita cek untuk termofusenya langsung kita coba di jemper aja ya ini untuk mengetahui apakah gulungan masih normal atau tidak kita coba lakukan penjumperan atau kita bebas saja tuh termofusenya ini biasanya kipas angin termofusenya putus ini diakibatkan rotornya atau asnya aus yang bikin mancet dan mengakibatkan panas seberlebihan itu putus ya mungkin saja ini tidak pernah berhenti untuk berputar ini yang mengakibatkan dan rotornya atau apa itu tidak berputar ternyata permofusenya putus kita coba nyalakan setelah penjumperan ternyata sudah mau mutar ya ini untuk kipasnya oke oke langsung kita kembalikan ke asalnya ya ini tinggal kita tes apakah apakah metar oke terima kasih